selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini lanjut sampai 8 helai tali katunnya tersisipkan ke dalam ring oke teman-teman talinya sudah kita sisip ke dalam ring sebanyak 8 helai selanjutnya kita bagi kita ambil tali yang paling kanan lirik dengan 3 helai tali selamat menikmati selamat menikmati lanjut lagi membuat cara yang sama lirik lagi dengan 3 helai tali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke teman-teman Bagian kirinya sudah kita buat Sama persis dengan bagian kanan Jadinya seperti ini Kita akan membuat pola yang sama Untuk tali yang bagian kanan Oke teman-teman Ini sudah selesai pola bagian kirinya Sekarang kita lanjut ke pola yang sebelah kanan Masih dengan cara yang sama Kita ambil paling atas sebagai palang Lilih dengan 3 helai tali Oke teman-teman Ini sudah selesai Polanya sudah sama Selanjutnya kita buat pola yang berikutnya Kita ambil tali yang tadi Sebagai palang Lilih dengan 4 helai tali Jadi menyatu Terima kasih telah menonton! Kita ambil tali yang nomor 4 Kita jadikan palang Lilih dengan 3 helai tali Terima kasih telah menonton! 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 Selesai pola yang kedua Lakukan hal yang sama untuk bagian sebelah kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sudah sama polanya sudah kita buat seperti ini lanjut lagi ambil 3 helai kanan 3 helai kiri kita masih buat sama simpul dasar selamat menikmati 2 tali yang sebagai palang selanjutnya tali yang kita simpul dasar kita bagi 2 3 sama 3 disini kita lilik yang pertama bagian kiri dengan 3 helai tali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lilik dengan 4 helai tali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lilit dengan 6 helai tali selesai, lanjut lagi sisihkan 2 helai tali kanan dan kiri masih sama kita lilit dengan 3 helai tali untuk bagian kanan sama oke teman-teman, ini sudah selesai polanya untuk bagian atas seperti ini sekarang kita akan lanjut membuat pola bagian tengahnya baiklah teman-teman disini sudah kita bagi talinya menjadi 4 bagian karena kita akan membuat gantungan pot dengan menggunakan 4 buah kaki masing-masing bagian ini terdiri dari 4 helai talinya sekarang kita atur jarak kita buat sekitar 20 cm selanjutnya kita akan membuatkan 3 buah simpul dasar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke teman-teman ini sudah selesai Kita buat motif bagian tengah Sekarang membuat bagian Untuk alas pas bunganya Kita ambil 2 bagian Dari kaki yang berbeda Ambil 2 helai kanan 2 helai dari kaki sebelah kiri Selanjutnya Kita ukur jarak terlebih dahulu Sekitar 7-8 cm Selanjutnya kita akan membuat Sama 3 buah singkul dasar Oke selesai 3 buah singkul dasarnya Lakukan hal yang sama Untuk bagian kedua Bagian ketiga Dan terakhir ini bagian keempat Oke teman-teman ini sudah selesai Bagian untuk alas pas bunganya Seperti ini Selanjutnya kita akan menutup Disini kita susun dulu talinya Oke selesai kita susun Kita atur jaraknya Sekitar 7 cm Ini kita butuhkan Kita ambil tali yang panjangnya 1 meter Kita lipat kecil seperti ini Kita letakkan di atas Selanjutnya kita lilitkan Selanjutnya kita lilitkan Baiklah teman-teman Ini sisa tali Kita masukkan ke dalam lubang Kita tarik bagian atas Oke bagian atasnya Sisa talinya kita potong Oke selesai teman-teman Untuk penutupnya Oke teman-teman Demikianlah tutorial kita kali ini Pembuatan gantungan pot Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya Wassalamualaikum